Hai para pencari fakta World Health Organization atau WHO menghancurkan kita untuk mengonsumsi 400 gram buah dan sayur setiap hari karena merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Sayangnya berdasarkan data dan riset kesehatan dasar, 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengonsumsinya di bawah anjuran. Masyarakat Indonesia lebih tertarik dengan jus buah bergula yang mengandung 150 hingga 300 kalori. Nah, ngomongin tentang buah dan sayur, kalian tahu nggak sih kalau ada beberapa yang berukuran raksasa seperti ini? Buat kalian yang penasaran, yuk langsung saja kita simak ulasannya dalam 7 sayuran dan buah-buahan terbesar di dunia berikut ini. Pertama, ada sayuran yang identik dengan perayaan Halloween. Apalagi kalau bukan labu. Tapi bayangin deh kalau Jack O'Lantern dibuat dari labu segede ini. Ih, bakalan makin serem nggak sih? Berarti aja mencapai 1.226 kilogram atau setara dengan 17 pria dewasa. Wow, berarti sudah mengalahkan rekor sebelumnya yang hanya berbebot 1.065,9 kilogram. Lantas, siapakah sosok di balik labu jenis raksasa Atlantik ini? Oh, ternyata seorang petani asal Italia, bernama Stefano Kutrupi. Hasil panennya pertama kali dipamerkan di festival labu Campionato della Zucconi pada September 2021. Saat ditanya mengenai tips berkebun, Kutrupi menjawab seperti bidang lain. Ini tentang mengejar tujuan dengan metode dan ketekunan. Mimin spicul sih mendengar jawaban tersebut. Buah mungil asam manis ini rasanya segar banget. Mimin sih biasa menyantap stroberi dalam jumlah banyak sekaligus. Tapi kalau sebesar ini mah, satu aja belum tentu habis. Buah dengan nama latin Fragaria X Ananasa ini memiliki panjang 18 cm, tebal 4 cm, dan diameter 34 cm. Beratnya yang mencapai 289 gram berhasil mendepak pemecah rekor sebelumnya yang berbebot 250 gram. Kalau melihat bentuknya, ini tuh seperti gabungan dari beberapa buah yang saling menyatu. Iya kan? Melansir dari situs resmi Janus World Records. Stroberi raksasa ini berasal dari jenis ikan dan ditanam di perkebunan milik keluarga Ariel. Tapi bukan Ariel Noah, melainkan Ariel Cahi yang berasal dari Kadima Zoran, Israel. Ini dia nih orangnya. Beberapa dari kalian mungkin mengenal sosok Peter Glassbrook. Nah bener banget, dia adalah pria parubaya yang menjadi langganan Janus World Records. Bagaimana tidak, setelah tercatat sebagai pemilik bawang bombay, lobak, dan tomat terbesar di dunia, Peter kembali mencetak rekor terbarunya pada tahun 2014. Kala itu, ia didobatkan sebagai pemilik kembang kol terbesar di dunia. Sayuran berukuran fantastis ini ditanam di rumah kaca miliknya di Newark, East Midlands, Inggris. Setelah ditimbang, beratnya mencapai 27,5 kilogram. Padahal, rekor yang dipecahkan pada tahun 1999 hanya berada di angka 27,2 kilogram. Jadi gimana, ada yang mau belajar budidaya tanaman raksasa dari Pak Adik Peter? Mimin ikut dong? Hehehe Para petani Jepang dikenal memiliki dedikasi yang luar biasa dalam merawat tanaman. Seperti yang dilakukan Kazuki Maida, yang berhasil menumbuhkan jeruk Bali hingga 5.386 kilogram. Sementara berat normalnya hanya sekitar 1-1,8 kilogram. Mengutip dari laman Food NGTV, hasil panen pria asal Kumamoto ini berdiameter 27,15 cm dengan tinggi 23,1 cm. Kalau di Jepang, buah ini disebut Banpeyu. Biasanya diberikan sebagai hadiah kepada yang lebih tua atau momen spesial seperti tahun baru. Kalau di Indonesia kadang dibuat menjadi asinan, sebangkiurikan ini. Buh, mantep banget nggak tuh? Masih ngomongin Peter Glassbrook. Ternyata masih ada satu rekor yang belum Mimin sebutin. Sayuran ini memiliki berwarna ungu dan identik dengan olahan seperti ini atau ini. Sudah bisa tebak apa? Benar sekali, terong. Setelah melalui persaingan yang ketat di tahun 2021, hasil panen Peter akhirnya dinobatkan sebagai yang terbesar di dunia. Iya, tapi keheran sih karena berat terong yang biasanya hanya sekitar 300 hingga 450 gram. Milik Peter justru mencapai 3,12 kilogram. Lihat aja nih perbedaannya. Jika umumnya kita melihat wortel dengan ukuran segini, Christopher Coley ternyata bisa menubuhkan wortel sampai segede ini. Setelah ditimbang, beratnya mencapai 10,18 kilogram. Wow, pemegang rekor sebelumnya saja hanya 9,12 kilogram. Pria asal Minnesota Amerika Serikat ini akhirnya dinobatkan sebagai pemilik wortel terbesar di dunia. Sebagai mana yang dikutip dari akun Twitter Janus World Records pada tahun 2017. Menurut Christopher, kunci dari pencapaian tersebut adalah tanah, benih, cuaca, dan keberuntungan. Tapi mengolah tanah dengan baik disenyalir sebagai fokus utamanya. Seperti dilakukan para penanam berpengalaman di seluruh dunia. Terakhir ada buah sejenis beri yang berat normalnya hanya berkisar 5-10 kilogram. Tapi beberapa petani berhasil merawatnya hingga mencapai bobot yang luar biasa. Seperti yang kalian lihat di thumbnail. Eh, enggak deh. Ini editannya terlalu berlebihan. Ups. Karena pemilik semangka terberat di dunia adalah pria asal Tennessee Amerika Serikat. Chris Kahn Tak tanggung-tanggung. Beratnya mencapai 159 kilogram. Seperti yang diverifikasi oleh persemakmuran melabu besar. Pada 4 Oktober 2013 lalu. Chris meraih hadiahnya di Operation Pumpkin Festival. Yang diadakan di Hamilton, Ohio. Tahun 2013. Sini deh, mimin bisikin tips berkebun rahasia ala Chris. Ternyata semua bermula dari kecintaan ya terhadap tanaman. Dan sejak masih kecil. Kala itu dia tertarik dengan buah semangka yang tumbuh dengan sangat baik di halamannya. Seiring berjalannya waktu, Chris seiringnya tahu kalau buah ini membutuhkan minimal 6 jam sinar matahari. Dan lahan yang terbuka. Katanya sih karena bisa menyebar dengan sangat cepat. Selain itu, semangka tidak butuh air yang terlalu banyak. Disiram sekali dalam 3 hari aja udah cukup kok. Itulah 7 sayuran dan buah-buahan terbesar di dunia. Versi fakta populer. Jadi gimana? Sudah punya pilihan mau menanam yang mana aja? Mimin tunggu jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih.